Intro Terdekatan Modera TV seorang penyelia rongsokan Joko Waluyo warga desa Kalimoo, Kecamatan Kalyanget, Kabupaten Sumedep menemukan granat jenis nanas yang masih aktif. Dia menemukan granat tersebut pada saat menyortir besi tua untuk dinaikkan ke atas truk. Bahkan sebelum dia serahkan ke aparat kepolisian, Joko Waluyo sempat membawa pulang barang peledak ini. Setelah menerima informasi penuhan granat, pihak kepolisian segera melakukan pengamanan atas granat jenis nanas yang masih aktif tersebut. Selanjutnya, mereka melakukan koordinasi dengan tim Gaganapolda, Jawa Timur untuk melakukan disposal. Pemberaian granat jenis nanas ini dilakukan di lapangan dekat pol sekse tempat. Kapol Resumenep AKBP Josep Ananta Pinora menuturkan indikasi bahwa granat jenis nanas ini masih aktif diantaranya karena pin granatnya masih utuh. Jadi, karena safety pin masih terpasang dan karena pengumpil granatnya masih terpasang, maka pena pemukul yang di dalam granat itu belum bekerja. Artinya, masih berpotensi, sangat aktif bisa meledak apabila tidak segera kita langkah-langkah pengamanan. Lebih lanjut, pihak kepolisian menyatakan granat ini memiliki daya jangkau ledakan sekitar 700 meter dan dapat menimbulkan korban pada jarak 200 meter. Dari Sumunep Nurhalis, Madura TV melaporkan.